Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami lagi di channel aku Reta Promes Kali ini aku bakal bongkar raport subscriber Yang udah ngelaksanai langkah-langkah dan syarat-syaratnya disini Jangan lupa buat kamu yang belum follow at Mentor Lulus Kampus Jangan lupa follow ya Karena disana bakal banyak informasi dan motivasi bermanfaat Buat kamu para pejuang PTN dan pejuang kampus 2020 Aku ingetin lagi disini aku bukan panitial TMPT Bukan panitia SNMPTN Tapi aku hanya ingin membantu teman-teman yang masih-masih banget buta Tentang jurusan di kampus atau kuliah Dan gimana sih memetakan nilai tersebut ke jurusan yang ada di universitas Karena berdasarkan pengalaman aku Dan bongkar raport subscriber ini Ini akan ada 5 orang per video dan ini adalah yang perdana So let's check it out Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel ini Subscribe ya Dan juga like dan comment setiap video yang muncul Biar aku semangat Bikin konten terus ke depannya Sebelum masuk ke pembahasannya Jadi disini bongkar raport subscriber ini adalah Sebagai hasil penilaian aku gitu Hasil rekomendasi aku juga Ini berdasarkan bukan abal-abal juga Tapi aku mencari informasi di internet Berasal informasi kampusnya Dan juga aku tanya guru BK langsung Di sekolah aku Oleh karenanya Sebenernya ini gak bisa dibilang akurat juga Ya aku berharapnya adalah Ini bisa bermanfaat aja buat teman-teman yang Yang membutuhkan Karena emang buta banget tentang jurusannya Atau masih ragu Informasi yang aku dapatkan itu dari web UGM Unair dan juga web-web seperti Kamerastek Dikti, LTM PT dan lain sebagainya Yang sudah aku integrasikan sehingga membentuk formula ini Yang mana formula ini adalah formula ala aku gitu Jadi penilaian juga emang bener-bener aku yang buat Terima kasih buat 5 orang pertama Yang udah sangat gercep ikutan penilaian analisis raport ini Nama-namanya ini ya Oke Ini dia Yang pertama adalah Fahri Pujadidra Yes Ini dari SMA 6 Garut Nah jadi Aku Nilainya itu berdasarkan indeks sekolah dan indeks siswa Untuk indeks sekolahnya Karena akreditasnya itu udah A ya Di SMA 6 Garut Terus rasio pendaftaran alumi diterima Dia bilang di Punpat itu ada satu orang hukum IPK dan prestasi alumi Aku asumsikan disini bagus Karena aku tidak mendapatkan data juga Dari dia berapa IPK sikatingnya gitu Indeks siswanya nilai semester itu sampai 5 Yang matahuannya aja itu 85 Prestasi akademik dan on Dia tidak melampirkan Untuk pilihan satu dia hukum 4 Dan pilihan dua kesejahteraan sosial 4 Setelah aku analisis Pemilihan jurusannya itu udah tepat Karena sudah Sesuai dengan jurusannya itu IPS Terus urutannya juga udah sesuai Passing grade Yaitu hukum dulu baru keses Selanjutnya Sebenernya ini tuh Pemilihan jurusannya gak sesuai dengan Elevansi nilai yang ada karakternya Namun kalau misalnya kamu masih Ingin mempertahankan Jurusan tersebut gak apa-apa Pertahankan aja Karena sesuai dengan passion kamu Yang sesuai nilai karakter itu Adalah bahasa inggris dan geografi Makanya aku kasih Saran jurusannya adalah Kalau misalnya pengen gitu ya Beralih itu bisa ke pendidikan bahasa inggris Saran inggris atau Sains informasi geografi Dan pendidikan geografi Tiga unif yang disarankan aku adalah Unpad, upi, unsil Tambahan lagi adalah WinSGD Nah setelah aku hitung itu Formula kan Peluang lolos SNMPTN kamu Untuk pilihan pertama 70% Dan pilihan kedua 60% Peluang lolosnya itu masuk ke kategori sedang Ini di luar faktor sekolah Kota Faktor saingan sekolah Kota, provinsi Jumlah pendaftar Dan faktor keberuntungan lain Jika dilihat dari Kuota dan jumlah pendaftar Juga tingkat semua petisinya bisa dilihat Di sebelahnya Ini untuk ilmu hukum Dan ini untuk ilmu kesejahteraan sosial Dua adalah dari Muhammad Nur Fauzi Berdasarkan indeks sekolahnya Prioritasnya adalah Masih A juga ya Karena dari SMA 1 Jalaksana Jabar Kuningan Rasio pendaftarnya itu ada Satu korang Yang masih keempat IPK dan prestasi alumni Aku asumsikan lagi bagus Indeks siswanya dia Nilainya 83,066 Prestasi akademik dan anak akademiknya Dia lampirin sertifikat itu Prestasi LCC Sejawa UP Pilihan satunya ilmu sejarah 4 Dan pilihan 2nya ilmu sejarah UNES Nah Setelah aku analisis Pemilihan jurusannya itu Udah sesuai Karena sesuai dengan jurusannya IPS Tidak sesuai dengan Relevansi nilai berkarakternya Karena nilai berkarakternya itu Adalah bahasa Inggris dan geografi Sama yang kayak tadi Bahasa Inggrisnya aku sarankan Untuk memilih pendidikan bahasa Inggris Sastra Inggris Kalau misalnya geografinya Bisa informasi geografi Atau pendidikan geografi Unif yang disarankannya adalah Unifat, UP, dan Mesir Nah Peluang lolos sesuai dengan pertanyaan Setelah aku perhitungkan Berhasilkan persentase yang sudah aku buat Adalah 86% Untuk pilihan pertama Dan 45% Untuk pilihan yang kedua Sehingga peluang lolos tinggi Di peluang pilihan satunya Sedang Dan peluang lolosnya tinggi Di pilihan satu Dan peluang lolos Di pilihan duanya sedang Ini di luar tadi Faktor Saingan sekolah Kota Provinsi Jumlah pendaftar Dan faktor kebuntungan lain Sarannya Ganti pilihan kedua Dengan yang ada di Jabar Jadi Gimana ya Karena aku orangnya Kayak cari aman gitu Biar kamu keterima lebih besar Setidaknya Kalau misalnya gak Keterima di ilmu sejarah Unifat Itu masih ada yang Di ruang lingkung Jabar Karena kalau misalnya Yang keduanya itu Di luar provinsi Itu bakal lebih susah gitu Kompetisinya Apalagi belum ada Nah Ini Untuk kuota dan jumlah Pendaftar ilmu sejarah 4 1 banding 17 Semoga masuk ya Fauzi Dan ini Kalau misalnya Kalau pengen ganti Yang pilihan duanya Bisa ke UPI Atau ke UNSIL Lanjut ya Ke yang ketiga Ini ada Anissa Kiayu Dia kayaknya Lupa untuk menyebutkan Nama sekolahnya Jadi aku gak bisa Tahu Sekolahnya itu Akuritasnya A, B, atau C Tapi aku disini Asumsikan Dia masuknya Ke A gitu Terus rasio Pendaftaran alumni Yang diterimanya Itu gak ada Belum ada Menurut katanya Makanya IPKD prestasi alumni Juga masih 0% Indeks siswanya Yang dari semesta Sampai lima Itu dia 92,165 Prestasi akademik Dan non-akademiknya Dia ngelampirin Tiga sertifikat Juara satu Peserta SIEC Dan peserta YPK Berprestasi Pilihan satunya adalah Dia memilih Statistika unair Dan pilihan duanya Dia mengkosongkan Berdasarkan atur Seserapan yang sudah Aku lakukan Pemilihan jurusnya itu Sudah sesuai Yaitu Sesuai dengan jurusannya IPA Namun tidak sesuai Dengan relevansi nilai Berkarakternya Tapi kalau misalnya Sesuai dengan passion kamu Tetap pertahankan aja Maka dari itu Maka dari itu aku sarankan Yang sesuai dengan nilai Karakter yang disarankannya adalah Kimia Kimia itu bisa Masuk ke farmasi Kimia Teknik kimia Ilmu gizi Diokimia Atau teknologi pangan Unif yang disarankan Unif yang disarankan oleh aku Adalah Unair ITSN UB Dan Undip Peluang meluas SNMPTnya Setelah aku Presentasikan Itu adalah 70% Peluang meluas ini Sedang Dipilihan satu Diluar faktor Saingan sekolah Kota dan provinsi Jumlah Pendaftar Faktor keberuntungan Dan lain-lain Sarannya adalah Coba pilihannya Sesuai relevansi nilai Itu kan Pilihan duanya Masih kosong Kamu bisa isi Dengan yang Relevansi nilai Atau kalau misalnya Mau dikosokkan aja Juga gak apa-apa Tersah kamu Terus ini Untuk kuota Dan jumlah pendaftarnya Untuk yang statistika Selain di Unair Kamu bisa lihat juga Di UB Dan di ITSN Mungkin Ada niat berpindah Selain itu Ada juga statistika Di Universitas 11 Maret Dan Undip Seperti ini Oke Yang keempat adalah Ini dari Fernando Dia Dari Mantiga Payakumbu Sumatera Barat ya Akreditasi Dan track record sekolahnya Ini udah masuk ke Sekolah yang akreditasnya A Rasio pendaftaran alumni Dia bilang Ada 0 alumni Di Universitas Negeri Padang Yang pendidikan senjarah Dan 1 alumni Di PLB Pendidikan luar biasa IPK dan prestasi alumni Aku asumsikan Bagus juga ya Lalu nilai semester Satu dan sampai Semester limanya 80,432 Prestasi akademik Dan akademiknya Itu melampirin 3 Menulis internasional Core will Suatu organisasi FON namanya Terus KSM Tingkat kota Bidang biologi Pilihan satunya Pendidikan sejarah Universitas Padang Dan pilihan duanya Pendidikan luar biasa Universitas Padang Berdasarkan analis rapor Yang sudah aku lakukan Pemilihan jurusnya itu Nggak sesuai Karena Dia dari Lintas jurusan ke IPS Tapi kamu bisa melihat lagi Ke Daftar Prodi Di LTM PT Dan coba sesuaikan Tapi menurut aku Untuk lintas jurusan Kayak gini Ini sangat Sulit gitu ya Untuk nanti nembus Tapi kalau misalnya kamu nanti nembus Juga itu Patut disyukuri Dan ini juga Nggak sesuai dengan Relevansi Dari nilai berkarakternya Tapi kalau misalnya Sesuai dengan passion kamu Pertahankan aja Yang sesuai dengan nilai karakternya Adalah Bindo dan Kimia Bindo nya aku sarankan Bisa masuk ke sastra Indonesia Pendidikan sastra Indonesia Kimianya bisa masuk ke kimia Atau pendidikan kimia Universitas yang disarankannya Alah Universitas Negeri Padang Atau Universitas Andalas Berdasarkan perhitungan Yang sudah aku lakukan Peluang lolos SNM PTM nya adalah 50% untuk pilihan pertama Dan 65% untuk pilihan yang kedua Peluangnya lolos Sedang di pilihan satu Dan dua Di luar faktor saingan sekolah Kota dan provinsi Jumlah pendaftar Faktor keberuntungan Dan lain-lain Saran aku adalah Jika mau lolosnya itu Di tingkat yang lebih aman Pilihan jurusan itu Sesuaikan dengan Jurusan semangat SMA Yaitu IPA Nah Ini ada kuota dan jumlah pendaftar Mungkin bisa lihat lagi Pendidikan luar biasa ini 1 banding 15 ya Ini di UNP Nah Kalau misalnya kamu nanti Mau beralih ke kimia Ini aku juga sarankan 1 banding 8 2 banding 10 1 banding 15 Bisa masuknya Kementerian negeri padang Pendidikan dunia mungkin Atau misalnya Kependidikan sejarah Titung sejarahnya Ada juga di UNP Dan Universitas Andalas Yang kelima adalah Ini dari Anissa Umulfat Dia dari SMA Negeri Satu Karawang Berdasarkan akreditasi Dan track record sekolahnya Dia masuk ke sekolah akreditasi A Rasio pendaftar alumni Diterimanya Itu 1 orang di ITB Dan 0 di UNDIP IPK dan prestasi alumni Aku asumsikan bagus juga Indeks siswa nilai semester 100 P5 87543 itu cukup tinggi ya Prestasi akademik dan Dengan akademiknya Dia nggak melampirkan Pilihan satunya FMIPA ITB Pilihan duanya Farmasi Undip Nah Berdasarkan analisis rapat yang Sudah aku lakukan Pemilihan jurusannya itu Sudah sesuai Karena jurusan IPA Dan dia memilih Ke FMIPA dan Farmasi Dan juga sesuai Dengan relevansi nilai berkarakternya Karena nilai berkarakternya itu Adalah lebih ke Matematika dan Kimia Dia masuk ke Matematikanya Dan Kimianya ke Farmasinya Jadi Matematikanya juga bisa Milih jurusan lain ya Yang aku sarankan Itu adalah Matematika Pentingan Matematika Dan FMIPA Kimianya bisa masuk Teknik Kimia Biokimia Juga bisa juga ya Farmasi gitu Itu karena masih Berdekatan ruang kubnya Universitas yang aku sarankan Bisa ITB Undip UTB Mohon maaf UNPAD IPB dan UIN Berdasarkan persentase yang sudah aku Hitung-hitung 71% untuk pilihan pertama Dan 55% untuk pilihan kedua Jadi peluang lolos tingginya itu Adalah di pilihan satu Dan sedang di pilihan dua Ini di luar faktor Persaingan sekolah Kota, provinsi Jumlah pendaftar Dan faktor keberuntungan Nah ini untuk Kuot dan jumlah pendaftarnya Kamu bisa lihat Bahwa kalau misalnya Mau ke Pendidikan Matematika Selain FMIPA Bisa juga di UPI UNSIL UNPAD Winsenen Gunung Jati Dan juga ini untuk Yang teknik kimianya Bisa juga liat Tapi kalau misalnya Kamu sudah Gegeh dengan apa yang kamu pilih Ya gak apa-apa Lanjutin aja Yang terakhir adalah Ini dari Dari Habib dan Mawan Dia dari SMK Negeri 2 Bonosobo Nah berdasarkan akreditasi Dan terakhir ke sekolahnya Ini juga masuk ke akreditasi A Rasio pendaftar dan alumni Diterimanya Katanya ada Yang masuk ke UNI ini Tapi aku gak tau ya Dia itu masuk jurusan Yang diinginkan Habib ini atau enggak gitu IPK dan prestasi alumni Juga aku asumsikan Disini bagus Indeks siswa Nilai 995-nya Dapat 3,81 Prestasi akademik dan akademiknya Dia ngelampirin status Artikat yaitu Lembaga Profesional Yang berhubungan dengan Elektro Dan pilihan satunya itu UNI Di teknik elektro Dan pilihan 2-nya Dia mengosongkan Berdasarkan analisis rapat yang sudah aku lakukan Pemilihan jurusan ini udah sesuai Karena dia kan dari SMK Yang basisnya ke teknologi ya Teknik gitu lah Nah Namun tidak sesuai dengan relevansi Mohon maaf Tapi sesuai dengan relevansi Karena dia Bagusnya itu adalah Di IPL-nya Instalasi Listrik gitu Nah Berdasarkan instalasi listriknya itu Kamu bisa masuk ke teknik elektro ini Udah tepat gitu Tapi kalau misalnya Bahasa Inggris ini juga kan Bahasa Inggrisnya juga bagus gitu ya Nilai berwarna Karena kamu bisa masuk ke Pendidikan Bahasa Inggris Atau Sastra Inggris Undif yang disarankannya adalah Unsur, UNS, dan Undip UNI-nya juga sebenarnya Masih Bisa gitu ya Karena masih ada di Jawa Cuman kalau Wonosobo kan Lebih kayak ke Jawa Timur ya Jawa Timur apa Jawa Tengah Jadi aku sarankannya ke Unsur, UNS, atau Undip Setelah aku hitung-hitung juga Peluang lolos SNMPT ini adalah 86% Ini merupakan peluang lolos yang tinggi Di pilihan 1 Dimana ini di luar Faktor saingan sekolah Kota, dan Provinsi Pendaftar Faktor keberuntungan Dan lain-lain Sarannya adalah Universitas pilihan 1 dan 2 Bisa diganti Sesuai dengan asal daerah Ya Karena Wonosobo ini Lebih kayak Di Jawa Tengah kan Jadi mungkin bisa ke Unsur, UNS, atau Undip Nah ini Kuatan dan jumlah pendaftar Teknik elektro Mungkin kamu ingin Mikir-mikir lagi Masuk ke Universitas lain UNY Ini aku sarankan Bisa ke Untidar Universitas Jenderal Sudirman Universitas 11 Maret Dan lain-lain Mungkin itu aja 6 analisis raport Berdasarkan orang-orang Yang udah paling cepat gitu ya Ngelakuin langkah-langkah Dan syaratnya di AdMentorLolosCampus Kalau misalnya kamu mau ikutan Silahkan Manggapisan Tapi aku baru open lagi Minggu depan Oh iya Dan untuk yang tadi Peluang lolosi itu tinggi Itu selamat Kamu mungkin udah Menetapkan jurusan itu Sesuai dengan passion Dan berdasarkan analisis Yang sudah kamu lakukan Rasionalisasi nilai Dimana-mana Tapi kalau misalnya Masih mau ganti Dengan yang bener-bener Serap banget Dengan diri kamu Ya mangga gitu Kalau misalnya yang sedang Dan masih rendah Aku sarankan Untuk mengganti saja Sebelum Nanti mulai Pendaftaran SNPT-nya Semoga yang terbaik Untuk kalian semua Mohon maaf Kalau misalnya ada kesalahan Karena ini Aku juga masih belajar Dan aku akan terus belajar Kritik sarannya Di kolom komentar aja So bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh